Intro Masih tentang emas, bagi sejumlah wanita, perhiasan emas menjadi salah satu faktor penunjang penampilan yang penting. Namun harga perhiasan emas asli yang terbilang tinggi membuat banyak orang kemudian beralih ke emas imitasi. Desainnya cantik, kemilaunya menggoda mata. Tapi beragam perhiasan wanita ini hanya imitasi alias emas tiruan. Tertarik? Kunjungi saja pusat perhiasan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Lautan emas imitasi siap dijelajahi. Kalung, gelang, anting, cincin, dan bros semua ada di sini. Selain murah, desainnya juga tak kalah menarik dengan perhiasan emas asli. Setiap tahun modelnya berubah mengikuti tren. Yang populer tahun ini adalah perhiasan dengan balutan batu permata. Trennya, model-modelnya yang lebih dicenderungi, yang banyak permatanya. Dari cincin, gelang juga, sama gelang-gelang plat dan gelang-gelang kaku. Karena terkesannya lebih mewah. Dan lebih banyak digandungi pembelinya. Jelang Hari Raya Idul Fitri, peminat perhiasan emas imitasi melonjak tajam. Selama Ramadan ini, Sumiati bisa merauk omset 8 juta rupiah. Sementara di hari biasa, ia hanya memperoleh 6 juta rupiah per bulan. Namun keuntungan yang diperoleh justru turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok diduga menjadi pemicunya. Peminat perhiasan emas imitasi datang dari berbagai kalangan. Modal dan harga menjadi alasan utama mereka datang ke pasar ini. Emas sekarang lagi mahal, doral turun. Jadi kita beli ini kan makinnya juga nggak setiap saat. Pada saat undangan atau hari raya, boleh dong kita matching dengan tidak bukan emas ya. Tapi nanti kita kerum lagi. Cakep itu model-modelnya sama seperti emas bener. Nah, jika ingin tampil anggun di hari lebaran namun bajet terbatas, perhiasan-perhiasan emas imitasi ini bisa jadi pilihan. Harganya bervariasi tergantung model. Berkisar dari 35 ribu hingga 200 ribu rupiah. Jika membeli grosiran, harganya jauh lebih murah. Apsari Retno, Yeri Wahyudi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!